Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Ya, ketika diskus OP semangat, ia akan semangat sampai mampus Namun ketika tidak mood, ia tidak akan mood sampai mampus juga Ya, ini merupakan hal yang tidak bagus Kami harap kami bisa mengontrol mood kami Bagi yang tahu cara untuk mengontrol mood, bisa komen di bawah Entah itu pengalaman pribadi, pengetahuan psikologi, ataupun sebuah buku Kami akan membacanya Oke, mengenai Tokyo Revenger Kami disini ingin membahas seluruh hal tentang heroin dari serial ini Yakni Hina Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai Sebelum memulai video ini lebih jauh Kami harap bagi nakama yang tidak ingin terkena spoiler, sebaiknya skip saja video ini Dan kami harap nakama memaklumkan video ini jika gambarnya itu-itu saja Karena gambar atau fanart mengenai Hina masihlah sangat sedikit Ya, ini sama seperti ketika kita membahas Koku Shibou di channel Diskus Nime Dimana waktu itu, kita hanya menggunakan dua gambar saja Ya, dan hari ini karena Kimetsu sangat hype Banyak sekali fanart mengenai Koku Shibou Dan fanartnya bagus-bagus Oke, kita masuk ke dalam siapa sebenarnya sosok Hina itu Hina adalah kekasih Takemichi Ia adalah kekasih Takemichi waktu SMP Ia adalah orang yang berani, baik, cantik, imut, perhatian Ia intinya sangat cocok untuk dijadikan teman hidup Hina adalah alasan kenapa Takemichi berjuang mati-matian Alasan kenapa Takemichi melakukan perjalanan waktu berkali-kali Oh iya, bagi yang belum membaca manga dan tetap menonton video ini Kami akan menjelaskannya agar bisa dimengerti oleh mereka yang belum membaca manga Di dalam manganya, Takemichi setiap melakukan perjalanan waktu Ia juga akan mengembang satu misi Yang mana Takemichi serta Naoto menganggap setiap mereka menyelesaikan misi tersebut Mereka bisa mengantisipasi kematian Hina Tapi ternyata tidak Takemichi melakukan banyak perjalanan waktu Menyelesaikan satu misi demi satu misi Dan masa depan tetap tidak berubah Hina tetap mati karena insiden yang berkaitan dengan geng Tokyo Manji Yang mana hal ini membuat Naoto serta Takemichi berpikir Kenapa Hina terus-terusan mati Padahal Takemichi selalu membereskan misinya dengan baik Yang mana di cerita tersebut akhirnya pertanyaan mereka terpecahkan Yakni alasan kenapa Hina tetap mati Meski Takemichi menyelesaikan misi di masa lalu adalah Karena orang yang mengincar Hina adalah orang yang menyukai Hina Yakni Kisaki Teta Kisaki Teta adalah orang yang di episode awal disandingkan fotonya dengan Sanomanjiro atau Maiki Kisaki Teta merupakan salah satu anggota Tokyo Manji Ia bukanlah seorang petarung hebat Ia adalah orang yang handal dalam menggunakan otaknya Ia bisa membunuh tanpa mengotori tangannya Itulah yang membuat Kisaki Teta begitu mengerikan Oke sekarang kami jelaskan alurnya terlebih dahulu Takemichi pernah mencapakan Hina Ya di masa SMP-nya ketika mereka masih berpacaran Takemichi yang merupakan anak geng Tokyo Manji itu Pernah diajak bertemu dengan ayahnya Hina Yang mana waktu itu ayahnya Hina adalah seorang polisi Ya pertemuan mereka berdua terjadi di luar sepengetahuan Hina Di tengah pertemuan itu, sang ayah meminta Takemichi untuk putus dengan Hina Ya ini merupakan hal yang wajar Karena ayahnya tidak ingin putrinya dengan seorang berandalan Di posisi itu Takemichi tidak bisa menjawab atau membela Ia langsung mengiakkan permintaan ayahnya Hina Yang kemudian Takemichi bertemu dengan Hina Takemichi memutuskan hubungan mereka berdua Yang mana sontak hal ini membuat Hina langsung menangis Ya sang mengakal sangat jago dalam menaruh bumbu romantis dalam manga ini Ia tidak setengah-setengah dalam menaruh genre romance dalam manganya Kami benar-benar tersentuh dan ikut bersedih ketika Takemichi memutuskan hubungan dengan Hina Dengan Takemichi yang tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Hina itu Hina tentunya bertanya-tanya kenapa malah meminta putus Dan jawaban Takemichi adalah Kita sudah tidak cocok Aku sudah menemukan seseorang yang lebih cantik dari kamu Ya lagi-lagi ketika kami menceritakan ulang kejadian ini Kami tersentuh akan aksi heroik Takemichi Ia tidak menjelaskan kejadian aslinya pada Hina Ia menjelaskan sesuatu yang membuat dirinya dibenci oleh Hina Agar Hina lebih mudah melupakan dirinya Dan apakah nakamah tahu apa hal selanjutnya yang terjadi Setelah Takemichi dan Hina putus Waktu berjalan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Di waktu yang sekarang seseorang akhirnya menyatakan perasaan pada Hina Dan orang tersebut adalah Kisaki Teta Jawaban Hina ketika Kisaki Teta menembak Hina adalah Hina menolak Kisaki karena Hina masih menyukai seseorang Dan orang tersebut adalah Takemichi Orang yang di masa lalu mencampakannya Oh ya bagi yang tidak tahu Kisaki Teta adalah teman SD Hina Kisaki dan Hina di masa lalu sering pulang bareng Dan dari keakraban mereka berdua itu Kisaki mulai menaruh hati pada Hina Oke mari kita lanjut Karena Kisaki sakit hati Ia pun memutuskan untuk membunuh Hina Yang tentunya ia tidak menggunakan tangannya sendiri untuk membunuh Hina Hal ini terjadi karena Kisaki tidak ingin kekasih hatinya bahagia dengan orang lain Ya sekarang semuanya terhubung Kelanjutan kisah cinta Takemichi dan Hina Takemichi di waktu yang sekarang setelah ia berhasil menyelamatkan Hina itu Ia bisa mengobrol dengan Hina Dan ketika ia mengetahui bahwa ia pernah mencapakan Hina Dan Hina tetap menyukai Takemichi Yang kemudian Hina akhirnya ditakdirkan mati karena ulah Kisaki Api semangat Takemichi untuk menyelamatkan Hina semakin berkobar Ia pun kembali ke masa lalu Yang mana di masa lalu Setelah Takemichi mencampakkan Hina itu Singkat cerita Hina mengetahui Bahwa alasan kenapa Takemichi memutuskan hubungan dengan Hina adalah Karena ulah ayahnya Hina sempat membenci ayahnya karena hal itu Yang karena hal itulah mereka berdua pun balikan Hina yang di masa lalu juga pada akhirnya mengetahui Bahwa Takemichi yang saat ini ada di hadapannya Maksud kami Takemichi yang masih SMP ini adalah Takemichi yang berasal dari masa depan Hina mengetahui bahwa Hina di kemudian hari akan terbunuh Pada awalnya Takemichi menyangka Bahwa Hina akan menyangka Takemichi gila Tapi ternyata Hina benar-benar mempercayai seluruh cerita Takemichi Hina juga sangat ketakutan Dan meminta agar Takemichi menyelamatkannya Di manga Tokyo Revenger hanya ada 3 karakter wanita Yang pertama adalah Hina Yang kedua adalah Emma Sano Yang ketiga adalah Yuzu Hashiba Ketiga karakter wanita ini semuanya sangat penting Emma Sano adalah adik dari Mikey Dan kekasih Draken Di Ark Tenjiku Ark Tenjiku adalah Ark di mana geng Tokyo Manjiru melawan geng Tenjiku Yang saat itu dipimpin oleh Izana Kurokawa Izana Kurokawa adalah kakak dari Emma Sano Yang artinya Izana Kurokawa terhubung juga dengan Mikey Di Ark Tenjiku Kisaki Teta waktu itu bergabung ke dalam geng Tenjiku Dan untuk menjatuhkan mental pentolan geng Tokyo Manjiru Kisaki Teta turun tangan dan membunuh Emma Sano menggunakan tongkat baseball Yang mana kematian Emma Sano itu membuat Mikey dan Draken frustasi Mereka berdua sudah tidak memiliki harapan hidup Padahal di waktu itu adalah hari di mana geng Tokyo Manjiru melawan geng Tenjiku Dengan kehilangan 2 pemimpin serta banyak pemimpin divisi yang berhalangan untuk ikut Anggota geng Tokyo Manjiru waktu itu berencana untuk bubar Dan tidak jadi pergi untuk bergelut dengan geng Tenjiku Namun dengan tekad yang dibuat oleh Takemichi Akhirnya geng Tokyo Manjiru bergerak menuju geng Tenjiku Tanpa seorang pemimpin dan wakil kapten Tentunya hal ini membuat geng Tokyo Manjiru kesulitan Mereka benar-benar kalah telak melawan geng Tenjiku Ya sebenarnya geng Tokyo Manjiru memberikan perlawanan yang cukup lumayan Tapi ketika Izana Kurokawa turun tangan Pertarungan benar-benar berada di pihak geng Tenjiku Namun tiba-tiba Mikey serta Draken datang ke tempat pertarungan Dan hal yang membuat mereka datang adalah karena sosok Hina Hina ketika Draken serta Mikey frustasi itu Menceritakan kenapa Takemichi berjuang keras sampai detik terakhir Menceritakan tentang Takemichi yang berasal dari masa depan Termasuk menceritakan mengenai aslinya Draken itu mati Namun sampai detik ini ia masih hidup Yang mana hal itu terjadi karena ulah Takemichi Ya semua hal yang menimpa Tokyo Manjiru terutama Mikey Semuanya diselamatkan oleh Takemichi Dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Hina itu Draken dan Mikey pun bangkit dan ikut berperang melawan Tenjiku Singkat cerita dengan kedatangan mereka berdua Kemenangan berada di pihak Tokyo Manjiru Ya cerita tentang Ak Tenjiku akan dibahas pada video khusus Oke jadi karakter Hina ini merupakan karakter yang penting Mangaka tidak menjadikan Hina sebagai karakter beban seperti Sakura Namun menjadikan Hina sebagai karakter yang memberi manga ini lebih berwarna Serta memiliki peran penting bagi cerita Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya Jika ada saran mengenai topik apa yang harus kami bahas mengenai Tokyo Revenger Langsung saja tulis di kolom komentar di bawah Jadi kami diskus OPE dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!